dan kalau anda ingin membeli kedua helikopter ini anda bertanya kamu nanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kembali lagi bareng obsidik di channel ngabaris rc alhamdulillah semoga anda semua sehat selalu dan banyak rejekinya sehat terus dan banyak rejekinya tanpa ada pengeluaran ya alhamdulillah rejekinya insyaallah akan terkumpul ya dan dua helikopter SJ017 dan JJRC Volley JX01 kemarin ada yang nanya besaran mana antara kedua helikopter ini yuk kita bahas tapi sebelum itu yang belum subscribe silahkan anda subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari om sidik yang lainnya ya dan kalau anda memang mencari mana yang lebih besar antara kedua helikopter ini lebih besar SJ017 ketimbang JJRC Volley kalau kita bisa lihat kita jajarkan seperti ini ya patokan landing gear di bagian belakang lebih lebar jajar punyanya SJ017 lebih tinggi juga seperti ini tetapi kalau kita jajar dari sisi panjangnya lebih panjang JJRC Volley nah seperti ini ya bagian belakang dia sama dan di bagian depan lebih panjang JJRC Volley jadi kalau anda ingin membeli helikopter ini mana yang lebih besar ya lebih besar SJ017 ya tentu saja lebih besar ini dan lebih sesuai mirip aslinya kalau SJ07 ketimbang JJRC Volley dan kalau anda ingin membeli kedua helikopter ini anda bertanya kamu nanya enggak gitu ya jadi anda bertanya mana yang kuat terbang outdoor kalau anda patokannya adalah terbang outdoor saya sarankan anda membeli SJ07 ini dia karena SJ07 ini sudah dilengkapi dengan 3 kecepatan low, medium, dan high berbeda dengan JJRC Volley yang tidak dilengkapi kecepatan ya jadi speednya mentok di satu speed saja yakin bang ini kuat lawan angin iya kuat lawan angin kalau anda pengen lihat terbangnya silahkan kunjungi link yang ada di sini nah ini link penerbangan SJ017 di outdoor kalau yang JJRC Volley JX01 emang benar enggak kuat lawan angin sudah pernah dites belum bang sudah pernah dites JJRC Volley dan anda bisa melihat penerbangan outdoornya di video yang ini ya ini link penerbangan JJRC Volley JX01 memang tidak kuat terbang di outdoor meskipun angin tipis-tipis ya enggak kuat enggak kuat nge-push melawan angin dia enggak kuat kalau yang ini SJ07 angin tipis-tipis manuvernya enak kalau angin agak kenceng sedikit dia nyetak ya kita posisikan maju dia stagnan di tempat enggak bisa ngelawan angin tapi kalau anginnya tipis-tipis oke manuvernya enak terbang di outdoor karena dilengkapi dengan 3 kecepatan range harga yang tercahut cukup lumayan ya 300 dan 400 ribuan karena memang untuk SJ07 ini dilengkapi oleh satu buah kamera yang ada di bawahnya seperti ini jadi helikopter ini bisa melakukan FPV kalau yang JX01 Volley tidak dilengkapi dengan kamera dan kalau Anda bertanya terbangnya lebih lama yang mana kalau Anda mencari range untuk flight time-nya saya sarankan Anda membeli JX01 karena memang flight time-nya lebih lama ketimbang SJ017 saya menerbangkan ini sampai capek ya JX01 ini terbang di dalam rumah sampai capek kemungkinan bisa mencapai 16 menitan ya untuk JX01 ini berbeda dengan SJ017 kalau Anda mau irit penerbangannya Anda bisa menyesuaikan speednya kalau Anda terbang di outdoor menggunakan speed 3 dia cenderung lebih cepat habis sekitar 10 menitan saja kalau Anda menggunakan kameranya terutama kemudian menggunakan speed yang paling tinggi ya pada SJ017 kalau Anda mau terbang di indoor tanpa kamera dengan menggunakan speed 1 saja flight time-nya hampir mirip ya kedua helikopter ini nah kalau baterai-nya baterai-nya lebih enak dimodifikasi sebenarnya JX01 Anda bisa membeli baterai-nya ini di e-commerce toko e-commerce yang ada di lokal itu dia banyak yang jual baterai tipe ini berbeda dengan SJ017 yang baterai-nya dia memiliki frame jadi Anda kalau membeli helikopter ini dari China atau beli di toko online Anda tidak membeli langsung dengan spare baterai-nya maka Anda akan kesulitan mendapatkan baterai-nya karena baterai tipe case seperti ini cenderung sangat sulit untuk dimodifikasi apalagi yang memiliki soket seperti ini banyak sih sebenarnya baterai yang memiliki soket seperti ini tapi kalau Anda tidak menggunakan frame pada baterainya Anda tidak akan bisa memasukkan baterainya di dalam karena memang soketnya berada di dalam di sebelah sana itu ya jadi agak sulit banget Anda membeli baterainya atau mendapatkan baterainya jadi kalau Anda beli helikopter SJ017 ini sebaiknya Anda langsung saja beli dengan maksimal baterainya kalau memang bisa beli 3 beli 3 sekalian langsung nah berbeda dengan JJRC Voli yang baterainya ini cukup murah baterai tipe ini 400 mAh sekitar 50.000 di toko online itu sudah dapat casnya juga Anda bisa terbang bergantian di dalam ruangan melatih orientasi itu enak gantian dengan anak Anda juga lebih enak kedua helikopter ini sama-sama masih memiliki bar di bagian atasnya dan level untuk baling-balingnya dia dua level seperti ini nah jadi meskipun sama dua level kinerjanya berbeda kedua helikopter ini kalau SJ SJ 017 propeller di bagian bawahnya dia akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam atau counterclockwise CCW sedangkan pada JJRC Voli bagian bawahnya dia berputar searah searah dengan jarum jam untuk bagian atasnya di bagian atas ini pada SJ 01 propeller di bagian atasnya berputar searah dengan jarum jam kalau yang JJRC JX 01 Voli dia berputar berlawanan arah dengan jarum jam kemudian pada propeller di bagian belakangnya ternyata putarnya sama counterclockwise dia berputar berlawanan arah dengan jarum jam jadi berputar ke arah kiri kalau mau kuat lawan angin silahkan beli SJ 017 ada kameranya tapi kalau anda belikan helikopter untuk anak anda untuk main di dalam ruangan terbangnya lama anda bisa membeli JJRC Voli framenya metal kalau yang SJ 017 ini framenya plastik dan dilengkapi dengan 3 buah speed kecepatan kuat lawan angin tidak kuat lawan angin ada kameranya yang ini tidak ada kameranya baterainya mudah dimodifikasi banyak yang jual JJRC Voli ini banyak yang jual baterainya anda dapat dengan mudah membeli baterainya kemudian kalau yang SJ 017 pada saat beli langsung beli 3 baterai atau 2 baterai karena baterainya sulit untuk dimodifikasi pada JJRC Voli tidak dilengkapi dengan tombol kecepatan kita lihat tombol-tombolnya pada JJRC GX 01 tidak ada tombol-tombol di tuasnya ini pun kalau kita tekan di tengah seperti ini dia tidak ada tidak ada fungsinya tombol lihat sini untuk trimming ke kiri dan ke kanan tombol untuk menghidupkan lampunya dan ini tombol untuk otomatis take off dan otomatis landing memang tidak ada pengaturan kecepatan kemudian untuk SJ 017 dilengkapi dengan pawn holder jadi anda bisa menggunakan pawn holder yang bisa di adjustment seperti ini jadi bisa anda tarik seperti ini dan untuk menempatkan handphone anda seperti itu dan itu dia untuk kedua helikopter ini semoga terbantu untuk memilih antara kedua helikopter ini antara JJRC JX 01 Voli dan SJ 017 kuat lawan angin SJ 017 dilengkapi dengan tiga buah kecepatan low medium dan high dilengkapi dengan satu buah kamera yang ada di bagian bawahnya tetapi kalau masalah power SJ 017 ini akan sulit dimodifikasi untuk baterainya jadi kalau anda beli ini saya sarankan lagi ya anda harus membeli baterainya itu langsung kalau memang tiga disediakan disitu anda beli langsung tiga saja berbeda dengan JJRC JX 01 Voli yang memang helikopter ini tidak kuat lawan angin karena memang tidak ada speed kecepatannya tidak ada speed kecepatannya dan kalau urusan baterainya anda dapat dengan mudah membeli spare baterainya di toko online lokal nah itu dia kedua helikopter ini ada kelemahan dan pasti ada kelebihannya terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT keurangan dari diri saya pribadi semoga anda semua sehat selalu dan banyak rezekinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya